Berbagai aduan masyarakat ke kantor-kantor wilayah otoritas jasa keuangan terus mengalir. Pengaduan tidak hanya dari nasabah bank, tetapi juga masyarakat yang menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan seperti asuransi dan multifinance. Di kantor region 4 OJK wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, pengaduan masyarakat mencapai 2 hingga 3 kali sehari. OJK mengaku siap melakukan mediasi jika hal yang disengketakan dengan lembaga keuangan bernilai lebih dari 500 juta. Pengaduan diprediksi terus meningkat jika program menerima pengaduan ini sudah tersosialisasi dengan baik. Karena hingga kini banyak izin resmi investasi dari dinas dan kementerian yang kerap disalahgunakan. Kedepan ini kantor-kantor regional maupun kantor di beberapa kota itu juga akan melaksanakan pengawasan bukan hanya perbankan. Termasuk untuk keuangan non-bank yang juga banyak beroperasi di daerah ini. Kita ingin nantinya misalnya kantor-kantor perusahaan, cabak perusahaan asuransi. Kalau dulu misalnya surat introduksi mengawasi bank itu dari Bank Indonesia nanti komnya menjadi OJK. Kalau teman-teman perbankan melaporkan ke Bank Indonesia nanti laporannya jadi laporan ke OJK.